garam sedikit teman-teman karena ini ditambah air minum kita tambahkan garam sedikit karena ini berhubung agak panas jadi kita tambahkan air lagi teman-teman supaya dia agak dingin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya mas somad di channel akmal fam 99 dimana video kali ini adalah saya ingin membuatkan video buat request yang teman-teman yang teman-teman sudah request cara gimana supaya air asih kambing itu yang melahirkan, kambing yang habis melahirkan supaya air susunya banyak karena katanya ada kambingnya teman-teman subscriber yang katanya kambingnya itu air susunya kekurangan cempehnya kekurangan air susu baik untuk teman-teman untuk kali ini saya akan buatkan videonya, sebenarnya video ini sudah ada di video saya sebelumnya itu yaitu cara menambah air asih pada kambing cuman untuk kali ini saya akan membuatkan lebih jelasnya lagi dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel akmal fam 99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan cara perawatan kambing dan tunggu video selanjutnya dari saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman-teman disini saya mempunyai daun katuk dimana kegiatan saya sehari-hari ini kegiatan istri saya sehari-harinya teman-teman yaitu adalah memetik daun katuk seperti ini ya ini contohnya daun katuk ini daun katuk ini mudah tumbuh dimana aja teman-teman jadi daun katuk ini manfaatnya banyak yaitu adalah selagi dia untuk kesehatan pada si kambing dan dia juga menambah air asli pada kambing ini sangat bagus ini hari-hari tidak pernah ketinggalan ini hari-hari kambing saya diberikan ini untuk yang melahirkan aja teman-teman untuk yang melahirkan tapi kalau yang sudah ibaratnya sudah anaknya gede sudah umur 4 bulanan kambing itu menyusui sudah 4 bulanan saya sudah stop menggunakan ini teman-teman disini adalah untuk menyalakan api teman-teman untuk menyalakan api dimana api ini saya menggunakan kayu ini buktinya kalau saya menggunakan hari-hari teman-teman ini aja kerjaannya istri hari-hari untuk memasak sayuran untuk kambing yang melahirkan sampai ini umur 3 bulan teman-teman sampai umur 3 bulan dan perbedaannya itu sangat jauh teman-teman yang menggunakan daun katuk dengan yang tidak menggunakan daun katuk kalau misalnya menggunakan LPG kan banyak pengeluaran kalau misalnya menggunakan kayu yaitu disini kan kayu melimpah nah ini teman-teman menggunakan kayu bakar manfaatin kayu yang ada di sekitar nah ini dia airnya nah setelah itu teman-teman kalau airnya sudah mendidih seperti ini yaitu kita pemasukannya cara pemasukan ini ini ada garam disini teman-teman saya tambah garam garam segini aja ini masih kebanyakan segini aja teman-teman ini sudah cukup untuk penyedap rasa sekaligus untuk menambah mineral pada si kambing nah setelah itu ini masukin teman-teman nah ini masukin jangan langsung masukin semua ke dalam kalau misalnya banyak karena banyak yang tidak masak teman-teman ini dibeginikan dulu sampai dia betul-betul matang nah ini kan sudah mulai masuk ke dalam nah baru kita tambahkan lagi teman-teman caranya seperti ini nah setelah itu kita tusuk-tusuk seperti ini nah tusukannya ini bisa pengadukannya ini terserah teman-teman mau menggunakan apa kalau disini saya menggunakan nah ini aja menggunakan kayu karena kayu disini kan bekas sisa-sisa makanan itu saya buat pakai ngaduk nah caranya seperti ini teman-teman ini sampai masak teman-teman kalau sudah masak nanti baru kita angkat setelah itu nanti kita tutup pancinya tinggal tutup pancinya supaya airnya lebih cepat matang ini lebih cepat matang nah setelah mendidih teman-teman yaitu kita penuangan ini kan sudah matang sudah matang yaitu kita tuangkan terlebih dahulu nah setelah kita tuangkan baru nanti diberikan pada kambing teman-teman tambahkan air dingin supaya kambingnya tidak terlalu panas setelah itu kita tambahkan garam sedikit teman-teman karena ini ditambah air minum kita tambahkan garam sedikit karena ini berhubung agak panas jadi kita tambahkan air lagi teman-teman supaya dia agak dingin nah setelah itu kita berikan pada kambing teman-teman pada kambing yang menyusui nah tuh kambingnya sangat buka dan itu anaknya di dalam itu itu anak-anak kambingnya itu semua teman-teman jadi ini adalah manfaatnya daun katuk ini adalah yaitu menambah air asli pada kambing dimana setiap kambing itu kalau tidak diberikan daun katuk yang rebus seperti ini itu bisa kekurangan air susu teman-teman itu bisa kekurangan air susu ini adalah cuma ya seperti yang diberusan saya bilang itu yaitu garam daun katuk dan air dan kalau misalnya teman-teman yang mempunyai kedelai bisa teman-teman berikan kedelai direbus juga dan kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai gedelai tapi teman-teman mempunyai ampas tahu bisa dicampurkan dengan ampas tahu dan kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai ampas tahu dan tidak mempunyai gedelai mempunyai deda bekatun bekatur jagung bisa teman-teman menggunakan bekatul yaitu kalau bekatur itu tidak perlu direbus habis direbus seperti ini baru diaduk itu teman-teman caranya seperti itu dan kalau misalnya teman-teman ingin juga menambahkan daun papaya bisa teman-teman tambahkan daun papaya karena apa daun papaya itu juga meleburkan air susu daun papaya pun juga itu membantu untuk memperbanyak air asih pada kambing jadi buat teman-teman mulai dari sekarang dirubah cara beternaknya ini kan kalau kambing melahirkan seperti ini kalau tidak dibantu dengan daun katuk sayur daun katuk ini bisa kambing itu kekurangan air asih sehingga pertumbuhannya itu lambat teman-teman dan buat teman-teman semoga bisa memahami penjelasan video dari saya dan yang sudah request mudah-mudahan bisa memanfaatin video yang saya buat ini ini kegiatan hari-hari cuma ini aja teman-teman untuk kambing yang melahirkan dan ini usahakan diberikan sebelum kambing ini diberikan hijauan ini diberikan terlebih dahulu karena apa kalau misalnya diberikan hijauan yang sudah ini sudah kenyang kambingnya kalau misalnya ini sudah kenyang yaitu daun katuk ini tidak bakalan dihabis kalau banyak teman-teman tapi kalau dikasih duluan seperti ini kambing kan suka itu diminum juga sama airnya jadi ini selagi ini mempunyai kandungan protein yang sangat lumayan bagus ini juga bisa menambah air susu pada kambing teman-teman dan mungkin itu aja teman-teman mengenai video dari saya dan mudah-mudahan teman-teman selalu semangat dalam peternak kambing dan sukses selalu buat peternak kambing Indonesia dan buat teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe channel akmalfarm99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing cara perawatan kambing cara mengubatin kambing sakit dari channel akmalfarm99 dan buat teman-teman terima kasih yang sudah nonton di channel saya dan semangat jadi peternak sukses peternak Indonesia